Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang limit mendekati tak hingga ada dua bentuk disini yang akan kita bahas, bentuk yang pertama yaitu bentuk limit mendekati tak hingga dari fx per gx yang kedua nanti adalah limit mendekati tak hingga dari fx dikurangi gx, ada dua cara yang kita akan bahas disini yang pertama yaitu menggunakan cara umum atau cara sistematisnya yang kedua yaitu menggunakan cara cepat nah oke langsung aja misalkan disini ada contoh soal nah sebelum kita kerjakan contoh soal ini untuk limit mendekati tak hingga dari fx per gx ini ada dua cara pengerjaannya yang pertama itu kan dengan cara umum dengan cara umum nah kalau misalkan ada fx dibagi gx dari limit mendekati tak hingga dengan cara umum caranya yaitu dengan membagi pangkat tertinggi dengan membagi pangkat tertinggi ya nah dibagi dengan x pangkat tertinggi kemudian dengan cara cepatnya cara cepat ini nanti ada rumusnya yang pertama kita kerjakan dulu dengan cara umum misalkan disini ada contoh soal limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 dibagi 5x kuadrat min 4x plus 5 nah kalau menggunakan cara umum atau cara sistematisnya ini kan dibagi dengan pangkat tertinggi kita lihat fx sama gx nya disini fx nya itu kan pangkat tertingginya 2 sedangkan gx nya ini pangkat tertingginya 2 juga 2 nah karena pangkat tertingginya 2 maka nanti semua fx sama gx ini kita bagi sama x kuadrat ya jadinya nanti bentuk ini itu sama aja dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 dibagi x kuadrat nanti yang si gx juga sama 5x kuadrat min 4x ditambah 5 dibagi sama x kuadrat jadi pembaginya sama pangkat tertinggi nah kemudian ini ditulis limit dulu ya jangan lupa ya limit x mendekati tiga hingga gitu ya jadi sama aja dengan limit x mendekati tiga hingga dari nah ini kan kita bagi nih 2x kuadrat dibagi x kuadrat itu kan 2 ya 2 ditambah 5x dibagi x kuadrat itu 5 per x dikurangi 3 dibagi x kuadrat itu 3 per x kuadrat dibagi sama 5x kuadrat dibagi x kuadrat itu 5 dikurangi 4x dibagi x kuadrat itu min 4 per x ditambah 5 dibagi x kuadrat itu 5 per x kuadrat nah karena disini dia mendekati tak hingga maka nanti semua unsur x ini dibagi sama tak hingga ya diganti sama tak hingga jadi sama aja dengan 2 ditambah 5 per tak hingga dikurangi 3 per tak hingga kuadrat gini ya kemudian dibagi 5 min 4 dibagi x nya ini tak hingga ditambah 5 per tak hingga mau dikuadratin mau dipangatin berapa hasilnya tetap tak hingga gini ya nah kemudian konsep yang kedua kalau ada bilangan dibagi tak hingga itu dia nilainya 0 ya jadi kalau misalkan ada A dibagi tak hingga itu nilainya sama aja dengan 0 nah jadi kalau 5 dibagi tak hingga 0 ini 3 dibagi tak hingga 0 berarti ini sama aja dengan 2 tambah 0 dikurangi 0 dibagi sama 5 dikurangi 0 ditambah 0 berarti hasilnya yaitu 2 per 2 per 5 gitu mudah ya kemudian yang kedua sama yang kedua disini limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi 1 dibagi 4x kuadrat min 3x plus 5 nah untuk si fx nya fx nya disini pangkat tertingginya yaitu 3 sedangkan si gx nya pangkat tertingginya yaitu 2 nah nanti kita kan dibilang bahwa untuk limit tak hingga ini dibagi sama pangkat tertinggi ya 3 sama 2 kan lebih besar yang 3 berarti nanti semuanya ini kita bagi sama x pangkat 3 nah jadi sama aja dengan limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 3 plus 2x min 1 dibagi sama x pangkat 3 kemudian yang bawah 4x kuadrat min 3x plus 5 juga dibagi sama x pangkat 3 karena dibagi sama pangkat tertinggi jadinya limit x mendekati tak hingga dari nah kita bagi satu persatu nih 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu 3 ya ditambah 2x dibagi x pangkat 3 berarti 2 per ini 1 ini 3 berarti sisanya 2 nah dikurangi 1 per 1 dibagi x pangkat 3 itu 1 per x pangkat 3 dibagi sama 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 itu 4 per x ini ya karena disini pangkat 2 ini pangkat 3 ditambah 3x dibagi x pangkat 3 itu 3 per x kuadrat pokoknya dikurangi aja pangkatnya kalau ini pangkat 2 dikurangi pangkat 3 berarti kan sisa 1 ini 1 ini 3 berarti sisa 2 ditambah 5 per x pangkat 3 kemudian hasilnya nah karena disini dia mendekati tak hingga maka semua x ini dia diganti sama tak hingga maka hasilnya yaitu 3 ditambah 2 per tak hingga dikurangi 1 per tak hingga dibagi 4 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga nah tadi kalau ada bilangan dibagi sama tak hingga itu hasilnya 0 jadi ini sama aja dengan 3 ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 4 bagi tak hingga 0 ya 0 tambah 0 tambah 0 jadi dia tinggal 3 dibagi 0 kalau ada bilangan dibagi 0 maka hasilnya yaitu tak hingga bilangan dibagi 0 hasilnya yaitu tak hingga kemudian yang ketiga ini ada contoh soal lagi limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat plus 3x min 3 dibagi 3x pangkat 5 min 3x plus 2 kita cari pangkat tertingginya disini yang atas si fx pangkat tertingginya itu 2 sedangkan yang bawah si gx ini pangkat tertingginya 5 2 sama 5 kan besaran 5 berarti semuanya kita bagi sama x pangkat 5 jadi bisa kita tulis limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat plus 3x min 3 dibagi sama x pangkat 5 karena pangkat tertingginya itu pangkat 5 dibagi sama 3x pangkat 5 dikurangi 3x plus 2 dibagi x pangkat 5 sama dengan limit x mendekati hingga dari ini dibagi aja 2x kuadrat dibagi x pangkat 5 itu 2 per ini 5 kurangi 2 kan 3 berarti 2 per x pangkat 3 ditambah 3 per 5 kurangi 1 4 x pangkat 4 min 3 per x pangkat 5 dibagi sama yang bawah sama 3x pangkat 5 dibagi x pangkat 5 berarti 3 kemudian dikurangi 3 per x pangkat 4 plus 2 dibagi x pangkat 5 kemudian kita masukkan takhingganya semua x dibagi takhingga maka menjadi 2 per takhingga ditambah 3 dibagi takhingga min 3 per takhingga dibagi sama 3 dikurangi 3 dibagi takhingga ditambah 2 dibagi takhingga maka sama aja dengan 2 dibagi takhingga 0 jadi 0 tambah 0 dikurangi 0 0 per 3 dikurangi 0 ditambah 0 3 0 dibagi 3 kalau ada 0 dibagi 3 berarti hasilnya adalah 0 jadi 0 dibagi berapapun itu hasilnya adalah 0 nah ini adalah cara umumnya ya cara umumnya ini lumayan panjang oke sekarang kita lanjutkan kalau misalkan menggunakan cara cepat seperti apa nah ternyata ada cara cepatnya ya disini lebih mudah jadi disini kalau misalkan ada limit x mendekat kita hingga dari ax pangkat n dibagi bx pangkat n min 1 dan seterusnya dibagi sama px pangkat m plus qx pangkat m min 1 dan seterusnya ya disini nilainya yaitu a per p dimana a sama p ini adalah koefisien dari si x pangkat tertinggi ap ini apabila n sama dengan m jadi pangkat si fx sama pangkat si gx ini sama jadi pangkat tertingginya itu sama berarti hasilnya yaitu koefisien dari pangkat tertinggi nah kemudian hasilnya akan 0 apabila n kurang dari m hasilnya 0 apabila nanti pangkatnya si fx pangkatnya yang atas itu dia kurang dari pangkatnya yang bawah hasilnya berarti 0 gitu ya kemudian hasilnya akan tak hingga apabila n lebih besar dari m jadi pangkat tertinggi yang atas ini lebih besar dari pangkat tertinggi yang bawah hasilnya langsung tak hingga nah untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal misalkan disini ada nih nilai dari limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 3 plus 5x min 3 dibagi 3x pangkat 3 min 4x plus 5 gitu ya kita lihat yang atas ini pangkat tertingginya 3 yang bawah juga 3 jadi kan dengan kata lain n sama dengan m ya sama sama 3 berarti hasilnya sama dengan a per p atau koefisien dari pangkat tertinggi berarti soal ini jawabannya yaitu 2 per 3 gitu nah kemudian yang kedua 3x limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 3 min 5 ini kita kasih keterangan ya karena n nya sama dengan m atau sama dengan sama sama 3 gitu ya jadi ini kan sama sama 3 kemudian yang ini n nya ini si fx pangkat tertingginya 3 sedangkan si gx pangkat tertingginya 4 jadi kan dengan kata lain n ini lebih kecil dari m yang atas lebih kecil n kalau lebih kecil dari m maka jawabannya yaitu 0 0 karena pangkatnya si fx atau si n nya itu lebih kecil daripada m gitu ya 3 lebih kecil dari 4 oke kemudian yang ketiga nilai dari limit tak hingga dari nah yang atas ini pangkatnya 3 yang bawah 2 yang atas pangkatnya 3 yang bawah 2 ya kan berarti kan dia n nya lebih besar dari m n lebih besar dari m maka hasil limit nya yaitu tak hingga nah berarti ini langsung aja tak hingga tak hingga karena karena n nya pangkatnya si fx n nya itu lebih besar dari pangkatnya si gx gitu nah kemudian yang nomor 4 nilai dari limit x mendekati hingga dari akar 5x plus 4 dikurangi akar dibagi 4x gitu ya jadi ini kan yang atas ini kita anggap sebagai fx yang bawah sebagai gx nah lihat yang atas yang atas ini pangkat tertingginya berapa pangkat tertingginya disini kan si x ini kan pangkatnya satu ya tetapi dia ada di dalam akar nah kalau si x ini keluar akar berarti kan x nya jadi pangkat setengah kan ya sedangkan yang bawah itu 4x berarti ini pangkatnya satu nah jadi dengan kata lain pangkatnya si fx itu dia lebih kecil dari pangkatnya si gx atau pangkatnya yang atas lebih kecil dari yang bawah atau n lebih kecil dari m kalau n lebih kecil dari m maka hasil limitnya yaitu n 0 yaudah berarti ini hasil limitnya 0 nah yang nomor 2 ini adalah bentuk limit x mendekati hingga dari fx dikurangi gx tadi yang pertama kan fx dibagi gx sekarang fx dikurangi gx caranya sama disini ada cara umum sama cara cepatnya ada cara umum dan cara cepatnya nah cara umumnya ini maksudnya cara pengerjaan limit dengan cara sistematis kalau misalkan ada fx dikurangi gx cara pengerjaannya yaitu dengan dikalikan sekawan dikalikan sekawan nah sedangkan cara cepatnya nanti akan kita bahas setelah saya jelaskan untuk yang cara umumnya oke misalkan disini ada contoh soal nilai dari limit x mendekati tahingga dari akar x pangkat 2 plus 2x min 1 dikurangi akar x kuadrat plus 5x min 3 adalah gitu ya nah berarti kan kalau misalkan menggunakan cara umum ini harus dikalikan sekawan sekawannya dari ini apa nah berarti sekawannya yaitu si fungsi itu sendiri kemudian tandanya kebalikannya kalau disini min maka si sekawannya itu plus ya berarti ini kita kalikan sama akar x kuadrat ditambah 2x min 1 ini dikurangi berarti ditambah ya ditambah akar x kuadrat plus 5x min 3 dibagi sama akar x kuadrat plus 2x min 1 ditambah akar x kuadrat plus 5x min 3 jadi seperti ini nanti atas dikalikan sama yang atas yang bawah ini nah kemudian yang atas ini kan sama ya angkanya ya jadi atas ini sama aja dengan bentuk A min B dikalikan A plus B kalau ada A min B dikalikan sama A plus B maka ini sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat A kuadrat min B kuadrat nah jadi bentuk ini itu sama aja dengan A kuadrat berarti akar ini dikuadratkan akar kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang berarti sisa x kuadrat plus 2x min 1 dikurangi B nya ini ya x kuadrat plus 5x min 3 min 3 nah kemudian dibagi sama yang bawahnya akan tetap nih berarti dibagi sama akar x kuadrat plus 2x min 1 ditambah ditambah akar x kuadrat plus 5x min 3 gitu nah ini masih dalam bentuk limit ya jangan lupa penulisan limitnya jangan ketinggalan gitu jadi ini sama aja dengan limit x mendekati hingga dari yang atas kita kurangi x kuadrat dikurangi x kuadrat kan habis ya kemudian 2x dikurangi 5x 2 kurangi 5 berarti min 3x min 1 ini min min 3 berarti min 1 ditambah 3 min 1 ditambah 3 itu 2 ya berarti plus 2 dibagi yang bawah tetap akar x kuadrat plus 2x min 1 ditambah akar dari x kuadrat plus 5x min 3 gitu ya nah berarti kan limitnya ini berubah menjadi limit fx dibagi gx sama seperti bentuk yang pertama kalau ada limit fx ada limit hingga dari fx dibagi gx maka nanti harus dibagi dengan pangkat tertinggi gitu ya karena bentuknya udah berubah menjadi pembagian nah dibagi sama pangkat tertinggi disini yang atas atas ini pangkat tertingginya berapa nih pangkat tertingginya kan satu kan nah sedangkan yang bawah yang bawah pangkat tertingginya berapa yang bawah ini tuh akar x kuadrat x kuadrat di dalam akar berarti kan kalau dia keluar akar berarti kan sama aja dengan x kan berarti pangkat tertingginya satu juga ya kan karena akar dari x kuadrat itu x atas pangkat tertinggi satu bawah pangkat tertinggi satu berarti nanti dibagi sama x aja karena pangkat tertingginya x ya jadi ini sama aja dengan limit x mendekati hingga dari min 3x plus 2 dibagi dibagi x dibagi sama ini yang bawah juga sama akar x kuadrat plus 2x min 1 dibagi x ditambah akar x kuadrat plus 2x min 1 dibagi x panjang ya nah kita lanjutkan disini jadi limit x mendekati hingga min 3x dibagi x itu min 3 ditambah 2 dibagi x itu 2 per x dibagi sama nah karena ini semua dibagi x berarti x masuk ke dalam akar x kalau masuk ke dalam akar itu jadinya x kuadrat ini semuanya dibagi sama x kuadrat x kuadrat dibagi x kuadrat itu 1 berarti akar 1 ditambah 2x dibagi x kuadrat itu 2 per x dikurangi 1 dibagi x kuadrat 1 per x kuadrat ini faham ya kenapa x kuadrat karena x masuk ke dalam akar kemudian ditambah sama akar sama x masuk jadi x kuadrat x kuadrat dibagi x kuadrat itu 1 ditambah 2x dibagi x kuadrat itu 2 per x dikurangi 1 per x kuadrat setelah ini kita masukkan tahingganya limit x mendekati tahingga berarti semua x diganti sama tahingga jadi min 3 ditambah 2 per tahingga dibagi sama akar 1 plus 2 per tahingga min 1 per tahingga ditambah akar 1 ditambah 2 per tahingga dikurangi 1 per tahingga gitu ya nah kalau ada bilangan dibagi tahingga maka hasilnya adalah 0 jadi ini sama aja dengan min 3 plus 2 dibagi tahingga itu 0 dibagi akar 1 ditambah 2 dibagi tahingga 0 dikurangi 0 jadi gak usah kita tulis ya atau kita tulis 0 min 0 gitu ditambah akar 1 ditambah 2 dibagi tahingga itu 0 dikurangi 1 dibagi tahingga itu 0 jadinya yang atas sisa min 3 tambah 0 itu min 3 plus dibagi akar 1 tambah 0 kurangi 0 dikan akar 1 akar 1 itu 1 ditambah 1 juga berarti min 3 per 2 nah inilah jawabannya jadi muter ya jadi langkah pertama fx sama gx ini kita kalikan sekawan kemudian setelah hasilnya menjadi fx per gx kita kerjakan menjadi bentuk yang pertama tadi dibagi dengan pangkat tertinggi kemudian dimasukkan sehingga dapat nilainya nah ini adalah cara umum nah oke ini lumayan panjang tetapi kalian harus paham karena ada saatnya guru menyuruh menggunakan cara ini oke sekarang kita lanjut bahas ke cara cepatnya ya nah ternyata ada cara cepatnya jadi disini misalkan ada limit x mendekati ternyata ternyata hingga dari akar ax kuadrat plus bx plus c kurang dari akar dari px kuadrat plus px plus r itu nanti hasilnya itu b min ki dibagi dua akar a b dikurangi ki dibagi dua akar a apabila a sama dengan p jadi koefisien dari x kuadrat nya disini sama a sama dengan p pakai rumus nah kemudian yang kedua hasilnya itu tak hingga apabila a lebih besar dari p jadi koefisien nya lebih besar dari p kemudian hasilnya min tak hingga apabila a kurang dari p kemudian bentuk yang kedua ada lagi limit ek mendekati tak hingga dari akar ax plus b plus minus akar cx plus d hasilnya ini tak hingga apabila a lebih besar dari c kemudian hasilnya akan 0 apabila a sama dengan c dimana a sama c ini adalah koefisien dari x dan hasilnya min tak hingga apabila a kurang dari c nomor 1 limit x mendekati tak hingga dari akar 2x kuadrat plus 3x min 1 dikurangi akar 2x kuadrat plus 5x min 3 nah ini kan sama aja dengan bentuk yang ini kan ya ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar px kuadrat min qx plus r nah untuk mengetahui dia pakai yang mana kita lihat dulu koefisien dari x kuadrat apakah sama atau berbeda ini koefisien dari x kuadrat yang depan ini 2 yang ini 2 nah karena dia sama sama 2 sama sama 2 a sama dengan p berarti kita cari menggunakan rumus b min q dibagi 2 akar a berarti hasil limitnya yaitu b min q dibagi 2 akar a b nya siapa disini kan a b c gitu ya berarti b nya itu 3 3 min q q q r berarti q nya itu 5 dibagi 2 akar a a nya berapa a nya 2 udah berarti 3 kurangi 5 itu min 2 ya berarti min 2 dibagi 2 akar 2 ini kan bisa disoret nih berarti sama aja dengan min 1 per akar 2 kalau misalkan dirasionalkan berarti dikalikan akar 2 per akar 2 jadi sama aja dengan min setengah akar 2 min setengah akar 2 gitu ya nah kepotong ya ini ya nah oke gini nah kemudian soal yang kedua yang kedua limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat plus 2x plus 2 dikurangi akar dari 2x kuadrat plus 5x minus 1 kita lihat koefisiennya koefisien yang di depan ini lebih besar dari koefisien yang belakang ya berarti dengan kata lain a lebih besar dari p kalau a lebih besar dari p maka hasilnya tak hingga berarti yaudah langsung aja tak hingga kemudian yang ketiga disini 2 disini 1 ya ini kan lebih besar kan ya lebih besar ini lebih kecil berarti sama ya a lebih besar dari p a lebih besar dari p berarti hasilnya tak hingga juga gitu ya jadi kalau misalkan si koefisien x kuadrat sama pakai rumus koefisien x kuadrat kalau lebih besar yang depan depan lebih besar hasilnya tak hingga nanti kalau depan lebih kecil hasilnya itu min tak hingga gitu nah sekarang yang nomor 4 limit dari x mendekati tak hingga x dikurangi akar x kuadrat min 5x nah bentuk ini kan sama aja dengan limit x mendekati tak hingga x ini kan kalau misalkan kita masukkan ke dalam akar itu kan sama aja dengan akar x kuadrat ya enggak akar x kuadrat itu x kan dikurangi akar x kuadrat min 5x berarti pakai rumus yang mana kita lihat disini yang di dalam akar itu pangkat tertingginya 2 pangkat tertinggi 2 berarti kan pakai yang pertama ini ya lihat koefisien dari x kuadratnya yang depan koefisien x kuadratnya ini 1 ini juga 1 berarti kan A sama dengan P ya berarti pakai rumus B min Q dibagi 2 akar A B nya siapa B nya kan enggak ada kan A x kuadrat plus B x enggak ada B x berarti B nya 0 min Q Q nya yaitu ini ya P x kuadrat plus Q x Q nya yaitu min 5 min 5 dibagi 2 akar A A nya berapa A itu koefisien dari x kuadrat A nya kan 1 gitu berarti ini min kali min plus berarti 5 dibagi 2 akar 1 itu 2 berarti 5 per 2 gitu ya nah kemudian yang nomor 5 contoh soal lagi limit x mendekati hingga dari akar x dikalikan 4 x plus 5 dikurangi 2 x plus 1 nah kalau bentuk seperti ini ini harus diubah terlebih dahulu jadi limit x mendekati hingga dari akar nah ini kita jabarkan dulu ya x dikalikan 4 x itu 4 x kuadrat plus x kalikan 5 itu 5 x dikurangi dikurangi ini masukkan kekurung dulu 2 x min 1 karena min 2 x min 2 x ya min kalikan min 1 itu plus 1 nah kalau udah bentuknya seperti ini maka dia harus diubah ke dalam bentuk akar semua jadi akar dari 4 x kuadrat plus 5 x supaya dia menjadi akar berarti harus dikuadratkan jadi akar dari 2 x min 1 kuadrat ya karena kalau misalkan akar apa kuadrat diakarin kan dia gak merubah hasil kan ya jadi sama aja dengan lanjutannya disini ya limit x mendekati hingga dari 4 x kuadrat plus 5 x dikurangi akar dari nah ini kita kuadratkan 2 x min 1 dikuadratkan 2 x kuadrat itu 4 x kuadrat min 2 2 kali min 1 kali 2 x itu min 4 x ya min 4 x negatif 1 dikuadratin plus 1 nah kita lihat koefisien dari x kuadrat koefisien dari x kuadrat kan 4 ya berarti kan sama nih koefisien dari x kuadrat yang kedua yang akar ini juga sama berarti A sama dengan P kalau A sama dengan P berarti hasil limitnya itu menggunakan rumus B min Ki dibagi 2 akar A gitu B nya siapa B nya yaitu 5 ya berarti 5 min Ki nya yaitu P Ki R Ki nya kan min 4 min 4 dibagi 2 akar A nya itu 4 gitu ya berarti sama aja dengan 5 ini min kali min plus berarti 5 plus 4 dibagi 2 kali akar 4 akar 4 itu 2 2 kali 2 4 nah 5 tambah 4 9 9 per 4 oke nomor 6 nah kalau nomor 6 ini akar dari 3X plus 1 dikurangi akar 5X minus 3 ini pakai yang akar yang bentuk yang kedua ini kalau ada limit mendekati tak hingga dari AX plus B plus minus akar CX plus D yang kita lihat adalah koefisien dari X nya A sama C nya ini nanti kalau A sama C itu sama A sama dengan C berarti hasilnya 0 kalau yang depan lebih besar maka hasilnya tak hingga kalau yang belakang lebih besar berarti hasilnya min tak hingga nah berarti nomor 6 jawabannya apa nih 3 itu koefisien dari X 3 koefisien dari ini 5 berarti kan yang depan lebih kecil ya yang depan lebih kecil yang belakang lebih besar kalau yang depan lebih kecil atau A lebih kecil berarti hasilnya yaitu negatif tak hingga nah jadi langsung aja negatif tak hingga kalau ini koefisien X nya 2 ini koefisien X nya 2 ya berarti sama A sama dengan C A sama dengan C berarti hasil limitnya yaitu 0 gitu ya nah untuk nomor 6 sama nomor 7 ini cara cepatnya kalau misalkan mau pakai cara lama berarti menggunakan perkalian sekawan sama seperti contoh yang sebelumnya oke sampai sekian untuk konsep dasar dari limit mendekati tak hingga kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk khusus soal-soal limit tak hingga kakak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih